Hai guys, welcome back to our channel Now, we're talking about visa processing Jadi, apa nih yang kita butuhin untuk apply visa? Apalagi kan, Bapak Andika satu ini student ya Jadi different, different, not like tourists Apa aja pak? Oke, jadi untuk menurut visa itu sebenarnya agak tricky ya Dan nggak bisa serta-merta kita datang ke UKVI untuk minta visa Karena apalagi lagi pandemi seperti ini Dan itu butuh beberapa persyaratan yang harus dilengkapi lah gitu Nah, salah satunya itu ya CAS atau Confirmation of Acceptance for Studies Nah, itu yang mengeluarkan dari pihak kampus Nah, di situ nggak bisa nih kita tiba-tiba minta dari kampus mengeluarkan CAS itu Karena ya kita tahu nggak cuma kita doang nih yang apply di kampus itu Ada mungkin ratusan mahasiswa lain nih yang butuh untuk diproses juga CAS-nya Jadi harus benar-benar bersabar ketika menunggu CAS itu keluar Nah, kalau udah keluar nih CAS itu biasanya dari pihak kampus Akan memberikan semacam email of confirmation Nah, di situ menjelaskan kalau CAS kita udah sesuai atau belum data yang ada di dalam CAS-nya itu Nah, kalau sudah sesuai nanti kita confirm nih ke pihak kampus Kalau data-data tersebut sudah oke Nah, setelah itu baru deh nanti CAS-nya itu terbit For your case, how long? Nah, for my case itu sekitar sebulan ya Prosesnya dari sejak kita minta untuk diterbitkannya CAS itu sampai terbit Dan itu tergolong lama ya Karena ada beberapa kampus yang emang lebih cepat Dan University of Manchester itu karena CAS diproses oleh kampus Ya itu jadi akan butuh waktu lebih gitu sih Sebelum kita urus visa nih ya Ada beberapa dokumen nih yang emang wajib ya dilengkapi Nah, yang pertama itu kita harus sudah menyiapkan offer letter dari University-nya Terus harus nyiapin IELTS-nya Terus letter of guarantee Terus paspor, family card, akte lahir Kemudian ijasa, transcript, dan TB Nah, kalau TB itu bisa didapat dari beberapa rumah sakit ya Di Indonesia itu ada di rumah sakit Premier Bintaro, Premier Jatinagara Sama di Surabaya dan Bali Untuk rumah sakitnya itu emang sudah dipilih nih sama UKVI Jadi nggak bisa sembarang rumah sakit Jadi mesti dicek nih di website-nya So, when you got CAS, kita baru bisa apply visa, right? Nah, ada salah satu agent yang bisa helping nih Karena kita kan family ya Family itu kan need many documents Nah, ada tuh agent yang nawarin, helping Kita sih kemarin ketemu dua agent ya Sun Education dan IDP Betul Tapi, pas kita tanya nih Sun Education Dia how much ya? Ada fee-nya gitu loh 500 dollars lah buat Karena kita apply University itu nggak lewat mereka Jadi ada fee yang harus kita keluarkan Oke, tapi kalau misalnya kita apply Dari mereka Justru free Justru free Nah, yang kedua itu IDP IDP ini for free Wuuu, debak Walaupun nggak apply dari mereka Mereka juga menawarkan jasanya itu for free Dan itu termasuk pengurusan visa-nya Sampai translate document gitu Nah, nanti dari pihak IDP-nya Itu tuh akan double check our form Jadi nggak ya untuk minimalisir kesalahan lah untuk isi form Karena kan tau sendiri family Apalagi yang diisi form-nya itu berapa fill ya? Berapa paper ya sih? Wah banyak banget lah pokoknya Nah, itu tuh nanti Dari tanggal lahir, terus tujuan kesana ngapain Terus University-nya Semuanya itu harus bener-bener diisi Detail, yes Dan itu harus diisi sesuai data yang ada di CAS Gak boleh salah sedikitpun Nah, after IDP double check nih Nah, udah tuh kita langsung processing hari itu juga untuk payment Payment visanya itu kemarin Per orang kena 499 ya? Iya, USD Nah, terus ada lagi nih IHS insurance Insurance gitu lah Health surcharge itu Per orang kena sekitar 1010 GBP gitu Jadi, emang untuk pengajuan visa Pada masa pandemi itu emang Ya, bisa terbilang agak mahal di insurance-nya Karena kita ketika udah nyampe di UK Itu bisa langsung ter-cover oleh NHS gitu Kita tinggal kasih tau nih Nomor IHS-nya berapa Nah, itu udah bisa otomatis terdaftar di NHS-nya gitu Ya, canggih sih Jadi, nanti kalaupun amit-amit kalau sakit Kita sudah ada insurance yang meng-cover untuk biaya rumah sakitnya Dan kadang-kadang sih bisa free untuk pengobatan gitu Nah, itu udah ter-cover di tadi IHS-nya Dan ini kita bertiga sama loh Like, pengobatan kartu itu udah same price Udah same price Kaya dewasa Ya, jadi ya udah siapin dananya itu benar-benar untuk dewasa Or even anak kita masih kecil Ya, betul Nah, itu balik lagi nih Berapa sih banyak dependent yang akan dibawa ke UK ini Karena itu harus sesuai dengan budget dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Nah, untuk payment-nya itu sendiri Kemarin kita bisa melakukan pakai debit online Nah, itu payment juga bisa pakai kartu kredit ya Tapi mungkin kalau pakai kartu kredit ratenya agak tinggi Agak mencengangkan Jadi, kita memutuskan coba untuk pakai debit online Dan ya Alhamdulillah pas kita cek ratenya ya lumayan bagus gitu Oh ya, not too far sih Not too different Bisa juga bayarnya itu pakai Genius Yang di convert rupiah ke GBP Nanti pada saat pembayarannya itu Nanti akan ditarik GBP-nya Dan kalau dapat ratenya lumayan Ya bisa juga dapat harganya bagus gitu Nah, semuanya itu online ya Jadi, nggak ada kita perlu payment ke pihak manapun Dan IDP pun juga nggak nerima bayaran apapun sih Jadi, kita benar-benar langsung pay ke website yang dituju oleh UKVI Dan itu paymentnya juga cepat gitu Nggak ada delay ya Dalam waktu 5 menit sudah selesai Yes Nah, setelah kita booking nih Appointment to VFS 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 global itu Dia semacam visa application center Yang ditunjuk oleh UKVI di Indonesia Nah, VFS ini juga dia Posisinya ada di seluruh dunia ya Dan dia nggak cuma ngurus visa UK Dia ada visa Australia, visa New Zealand Kanada Ya, hampir semua negara Europe ya Negara Europe itu ada di VFS ini Nah, ketika kita coba untuk booking appointment Awalnya kita langsung diarahkan nih di websitenya VFS global Dimana disitu setelah kita payment dan sudah selesai untuk registrasi di UKVI-nya Langsung dapat pilih tanggal nih gitu kan Nah, disitu karena udah fix season ya kemarin ya Fix season itu jadi untuk pemilihan tanggalnya itu kita ada jeda dari pembayaran ke appointment itu sekitar 2 mingguan Nah, padahal kalau nggak fix season itu bisa aja kita bayar hari ini besok udah appointment itu bisa gitu Tips dari kami kalau ini Tiap dependent itu harus mengisi form dan bayarnya masing-masing Nah, disini usahakan untuk payment dependent itu dilakukan di saat yang bersamaan dengan dengan studentnya Hal ini supaya nanti pada saat kita akan booking appointment itu bisa dapat hari dan jam yang sama gitu Karena ada yang berpengalaman dimana karena untuk payment dependentnya dilakukan 1-2 jam setelah yang student Mental nih untuk booking appointmentnya di hari berikutnya Nah, kalau kami kemarin ya Alhamdulillah kita bisa bayarnya in one time bisa sekaligus gitu kan Nah, itu jadinya akhirnya untuk tanggal appointmentnya kita bisa dapat di hari yang sama Nah, walaupun jamnya beda 30 menitan lagi Setelah tadi udah booking udah selesai Berarti kan tinggal nunggu hari H ya untuk datang ke kantor VFS Nah, kita punya pengalaman yang agak pahit ya waktu itu ya Ya, not us Not us Many people sih Ya, many people But us Alhamdulillah not us Ya, jadi gini karena di Jakarta ya Kan kemarin sempet PPKM level 4 dimana disitu untuk Suddenly ya Ya, suddenly lho Kita kan udah apply itu August 13 right Udah jauh nih kita gak tau nih bakal ada PPKM Tapi ternyata suddenly pemerintah kasih PPKM dan mall bener-bener strict gitu right Nah, jadi untuk anak di bawah usia 12 tahun itu gak boleh masuk nih ke mall Nah, sedangkan kan Afnan masih 5 tahun ya Yes Nah, itu jadi kita bener-bener concern Concern Dan tiba-tiba kita lihat nih di VFS bisa nih kita untuk reschedule Akhirnya kita reschedule lah dari awalnya kita dapat di tanggal 13 sore Supaya kita paksain nih supaya bisa dapat di 13 pagi Pagi banget Sebelum mau buka gitu Nah, mungkin selengkapnya bisa lihat di twitternya Mama Dina ya Lengkap nih ceritanya kronologis dan segala macemnya Sampai akhirnya kita bisa masuk ke dalam kantor VFS dan selesai untuk pengurusannya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Here we are VFS Nan, how was you feel? We woke up at 4 and then arrive here at 6.30 How was you feel? Still sleepy or not? Yes, still sleepy Still sleepy? Ya, but we should Mungkin untuk pengurusan visa-nya ini sendiri pada saat application itu Kita perlu bawa beberapa dokumen aja sih Jadi nggak perlu bawa semua dokumen asli Nah, yang dibutuhkan itu pertama appointment untuk datang ke VFS-nya Paspor asli dan juga checklist yang dari UKVI Nah, itu semua tinggal di print dan dibawa saat kita masuk ke VFS itu Dari petugasnya mereka cuma minta itu aja sih Mereka nggak minta yang lain Yes Jadi bener-bener cepet dan mungkin karena kita juga datangnya pagi ya Jadi kita bisa selesai dalam waktu satu jaman Mungkin tambahan ya, kemarin kan kita karena masih pandemi dan PPKM level 4 dari pihak VFS-nya Mewajibkan untuk semua application itu dikirim via kurir Nah, itu jadi ada ad cost lagi lah disitu dan untuk biaya kurirnya ya cukup signifikan ya cukup wah gitu lah Sekitar 149 ribu per dokumen gitu Jadi bener-bener pada saat nanti kita apply itu harus menyiapkan uang lebih nih Buat jaga-jaga apabila ada kebijakan-kebijakan yang mungkin berubah atau ditambahkan oleh pihak VFS-nya Yes Untuk berapa lamanya proses visa kita nih, itu ada 2 options Satu, 15 hari kerja ya Betul Itu yang normal Iya itu yang normal Yang kedua priority, berapa hari? Sepuluh hari Itu priority 5 hari Oh 5 hari kerja Kalau sesuai dengan kebijakan dari VFS ya itu 5 hari kerja itu di prosesnya But different price-nya Bapak kebat ya Ling Untuk yang priority itu sekitar 4,9 juta nih untuk satu visa application-nya Nah, karena kita bertiga ya Ya kalau Plus-nya ya itu plus-nya ya Iya plus-nya Karena kan harga visa tadi udah 4,99 ya Iya 4,99 USD Nah, ditambah itu kalau dirupiahin ditambahnya 4, berapa tadi? 4,9 Nah, kalau kali tiga kan udah sekitar 12-15 jutaan lah Itu ya too much lah Jadi ya akhirnya kita putusin tetap pakai yang standar aja Iya, yang standar 15 hari kerja Tapi itu molornya alhamdulillah berapa hari pak? Ya 5-6 hari lah Iya, jadi 20 hari kerja Ya karena lagi peak season ya Ada nggak cuma kita nih yang apply untuk visa Ada ratusan orang juga nih yang akan berangkat ke UK di waktu yang bersamaan gitu Jadi ya pada saat itu kita benar-benar harus bersabar ya Karena udah tau lagi kita mau ngapain gitu loh Mau marah mau calling Ya bisa sih bisa apa kita follow up ya Ke UKVI bisa Iya Tapi dia itu ada berbayar email Berbayar Sebaiknya follow up aja sih kalau emang udah lewat dari 15 hari Nah itu bisa ke emailnya UKVI Dan itu berbayar sekitar 2,7 Nah itu juga paymentnya online Nah setelah kita udah kirim email gitu kan Nah itu ada dijanjikan sih dibalasnya dalam waktu 2 hari kerja Nah kalau kita sih karena peak season juga ya Dibalasnya akhirnya 4 hari kerja Dan itu pun jawabannya normatif banget lah Diplomatis ya Dibilangnya cuma kalau visa kita udah ada decision Tapi mereka gak bisa ngasih tau decisionnya seperti apa gitu Jadi kita bener-bener harus nunggu Terus ya Udah feeling gemes banget Udah feeling gemes banget ya Gak sabar gitu Gak sabar Itu bisa follow up langsung sih ke VFS Kalaupun udah lewat dari 15 hari itu bisa visit Dan menanyakan progres visa nya Kalau kemarin ya kita sempet ya Alhamdulillah Datang ke VFS Iya datang ke VFS Tapi infonya masih diproses Yaudah akhirnya kita pulang Gak selang beberapa hari setelah itu kita kesana lagi nih Cuma 3 days ya Cuma 3 days Nah Ya Alhamdulillah kalau pas yang kedua kalinya ini Sebelum kita masuk ke VFS nya itu Tiba-tiba di telpon nih sama kurir Pak Saya dari SAP mau kirim Visa nih Bapak ada di rumah Loh Saya lagi di kantor VFS pak Terus Akhirnya pulang nih Karena udah tau nih kalau visa udah sampai rumah gitu ya Jadi Ya emang bener-bener serandom itulah Dan gak bisa ditebak Kapan nih visa akan jadi Karena Bener-bener dari pihak UKVI itu gak ada Metode untuk tracking application nya Jadi Jadi bener-bener kita mengharapkan dari Kalau kita pesen kurir Kita foto nih AWB nya Terus kita cek nih di website kurirnya Nah disitu Ketauan nih apakah sudah dikirim atau belum So itu tadi Untuk Processing visa Dan beberapa dokumen yang kita butuhkan Setelah visa Ada lagi hotel quarantine Nah itu di next video ya Karena terlalu panjang So Don't forget To subscribe And like For more info Thank you for watching Bye bye See you next time